Melanjutkan upaya pemulihan ekosistem mangrove di berbagai daerah di Indonesia, PT Aigerido MPI selaku distributor Tugala untuk brand Aiger Adventure bergerak menuju Belitung. Ada pun berkumpul kota Tanjung Pandan Aiger bergabung dengan Yayasan Wanadri berkolaborasi bersama untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan 10.000 bibit mangrove di Belitung hingga Belitung Tibur. Terkait hal itu informasi selekapnya akan disampaikan langsung. Oleh erkan wartawan pos Belitung. Dede Soehendar, silakan untuk kelaporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan Tribunars, bisa kami sampaikan. Dalam rangka melanjutkan upaya pemulihan ekosistem mangrove di berbagai daerah di Indonesia, PT Aigerido MPI selaku distributor Tugala untuk brand Aiger Adventure bergerak menuju wilayah Pulau Belitung. Berkumpul di kota Tanjung Pandan, tim Aiger Adventure bersama Yayasan Wanadri saling berkolaborasi bersama melakukan penanaman sekaligus pemeliharaan 10.000 bibit mangrove di wilayah Pulau Belitung. Penanaman dan pemeliharaan tersebut dilakukan di dua lokasi yang berbeda. Pertama itu di Dusun Dudat, Desa Lasar, Kejamatan Membaluang Kabupaten Belitung yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin. Sedangkan untuk lokasi kedua itu berlokasi di Mangrub Kuala Tambak, Desa Sukamandi, Kabupaten Belitung Timur yang dilaksanakan pada hari Jumat 13 September 2024 tadi pagi. Dua aksi tersebut diharapkan dapat berkontribusi pada konservasi hutan mangrove yang berperan penting dalam menjaga posisir-posisir dan terintegrasi dengan kawasan wisata. Gali Donika selaku, maksud kami Gali Donika adalah selaku Aiger Adventure Service Team Episor mengatakan upaya pelestarian mangrove tersebut memang digagas oleh Aiger Indonesia di berbagai daerah untuk memberikan upaya pembelajaran sekaligus manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat dan juga lingkungan. Menurutnya kegiatan tersebut juga melibatkan kepala desa setempat dan juga sejumlah perwakilan komunitas termasuk OPD di pemerintah daerah setempat. Ia mengatakan setiap bibit yang ditanam akan dirawat oleh masyarakat setempat sehingga nantinya akan kembali tumbuh subur yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat kepada masyarakat sekitar. Sementara itu, Ketua Depisi Lingkungan Yayasan Wanadri, P.B. Renugraha, menambahkan bahwa setiap area mangrove memang memiliki tantangan yang berbeda-beda. Menurutnya, untuk mangrove di kawasan dudat ini diperlukan penembalan area mangrove, sedangkan di area supamandi sendiri itu kawasan mangrove yang memang terancam akibat adanya aktivitas pertambangan ilegal. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan secara masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem pusat dan mangrove untuk keberlanjutan lingkungan. Demikian adalah laporannya yang bisa kami sampaikan kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.